Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT Marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Agar Allah SWT memudahkan kita untuk bisa belajar Untuk bisa menjadi orang pintar Untuk menjadi orang sukses di kedepannya Baik Marilah kita berdoa kepada Allah dengan angkat tangan Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka nabudu Iyaka nabudu Iyaka nabudu Amin Kita akan belajar surat 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 Al-Falak Surat Al-Falak Surat Al-Falak Setan Mosir Jin Siapa yang suka diganggu Jin Siapa yang suka diganggu Setan Bacain surat ini Kabur nanti Ketika kamu Mimpi buruk Baca surat ini Mimpi buruk Lihat pocong di dalam mimpi Kemudian kamu bacakan surat ini Sudah hafal belum Kalau belum Kita baca bersama-sama Kalau sudah hafal Dipasehkan lagi Biar tidak pelo Tau gak pelo Gak faseh Gak jelas Nah biar faseh Coba kita baca bersama-sama Surat Al-Falak Tapi sebelum kita baca Kita perkenalkan dulu Dengan surat Al-Falak Falak itu artinya apa sih Al-Falak itu artinya Yaitu Suh Subuh Subuh tau ya Waktu subuh Waktu salat subuh Waktu pagi hari itu Subuh ya Tau ya Surat ini Urutan ke 113 Di dalam Al-Quran Surat terakhir Ke surutan Di dalam Al-Quran itu Ada berapa surat tau Ada 114 Suh Surat Terakhir itu Surat apa ayo Terakhir itu Di dalam Al-Quran Surat apa Surat An-Anmas Nah Yang nomor 113 Ini adalah Surat Al-Falak Surat ini diturunkan Di kota Mekah Ketika Rasulullah di Mekah Malekat Jibril datang Kemudian ngasihkan surat ini Kepada Rasulullah Ketika Rasulullah itu Ada di kota Mekah Karena turun di kota Mekah Maka surat ini Dinamakan Surat Mekah 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 Apa ini surat Al-Falak Turunnya di kota Mekah Dinamakan Mekah 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 Baik kita baca bersama-sama surat Al-Falak Dengarkan agar fasih dan tartil ya Baik kita baca Kita baca bersama-sama Saya baca Kalian juga baca ya Tengah 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 wafasati fil uqad wa min syarih hasidin ida hasad sadaqallahul azim baik, sudah hafal belum? kalau belum silahkan dibaca 10 kali kalau belum hafal lagi dibaca 50 kali kalau belum hafal lagi dibaca 100 kali kalau belum hafal, coba dulu coba dibaca 100 kali kalau belum hafal, tak kasih sejarah nanti kasih dia kalau belum hafal sudah dibaca 100 kali belum hafal, minta kasih jajan, kasih hadiah nanti kalau belum hafal harus baca dulu 100 kali kalau memang belum hafal ya coba, insyaallah nanti lama-lama akan hafal baik, kalau sudah hafal kita harus tahu isinya apa jadi nanti ketika ngusir setan itu tahu kita isinya itu apa surat al-palang itu nah, surat al-palang ini baik, kita artikan ya ul, katakanlah katakanlah wahi nabi Muhammad ini, Allah ini berkata kepada nabi Muhammad ku, katakanlah wahi nabi Muhammad aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh ayo, siapa Tuhan yang menguasai subuh itu, Allah jadi nabi Muhammad disuruh untuk berlindung kepada Allah ketika digantung se-sepan min syarri ma kholaku min dari syarri keburukan kholak makhluk dari keburukan ciptaan Allah ciptaan Allah yang buruk itu apa aja manusia jahat syaitan, iblis dan lain sebagainya pokoknya makhluk-makhluk Allah ciptaan ciptaan Allah yang buruk agar tidak bisa berbuat jahat kepada kita agar tidak berbuat jahat kepada kita nah, ini kita baca surat Al-Falaq kemudian kita lanjutkan artinya dan dari kejelekan, keburukan apabila telah gelap kulita jadi ketika kita gelap kulita kita disunahkan dianjurkan oleh Rasulullah agar kita digantung setan baca surat Al-Falaq kemudian kita lanjutkan dan dari syarri keburukan nafasati sihir-sihir perempuan dukun-dukun yang biasanya telah mengembuskan di buhul-buhuli kita maksudnya agar kita tidak disantet sama dukun agar tidak disantet sama dukun tidak dibuat jahat oleh dukun maka kita harus membaca surat Al-Falaq kemudian kita lanjutkan dan dari kejahatan orang yang hasidin orang yang dengki jadi orang kan teman-teman kita ada yang dengki kadang nah itu biar tidak dengki kepada kita kita harus baca surat ini agar teman-teman kita semuanya mencintai kita tidak bisa berbuat jahat kepada kita baik demikianlah anak-anak sekalian surat Al-Falaq ini ada berapa coba ada lima akhir baik sudah hafal belum sudah paham belum kalau belum hafal belum paham diulang lagi videonya ini ya biar paham jadi intinya kita hafal surat Al-Falaq tahu surat Al-Falaq agar kita dilindungi Allah dari ciptaan-ciptaan Allah yang jahat yang jahat baik anak-anak sekalian kalau belum paham silahkan tanya di kolom komentar ya baik kalau begitu kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan hamdallah dan doa kafaratul majlis baik see you next time sampai jumpa kembali anak-anak yang soleh yang soleha ya di rumah jangan sampai berbuat jahat di rumah terus berbakti kepada orang tua di rumah jangan sampai tidak sholat karena nanti kalau tidak sholat masuk neraka siapa yang mau masuk neraka yuk kalau sholat akan masuk surga yuk siapa yang mau masuk surga banyak nikmatnya banyak enak banget disana pengen main aja yang penting kalian sholat jangka sholat ya baik anak-anak sekalian saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati